Gua jujur aja, jakelod pertama tuh gua udah untung He? Udah untung gua He? Hehehehe Jadi alhamdulillah nih, iya Dan disitu gua udah-udah ketemu lah gitu Polanya bahwa ini jakelod bisa diapa-apain Tim internal lu berapa orang bang saat itu bang? Waktu itu cuma 6 orang ya He? 6 orang? Lu harus 20-40 ribu orang Ntar kalo ga 20 ribu gimana bang katanya? Dia nanya lagi tuh Gua asal jawab aja tuh kan Yaudah kalo ga 20 ribu duit Sewa butuhnya gue balikin deh ntar Welcome to NinjaTalk Season ke-2 Ya kan? Dan setelah berapa lama nih gak ketemu ya? Karena edukasi, vaksin, dan banyak lah Dan aku Jipeng masih orang yang sama ya Cuman ini harus pake masker ya Untuk mengatuhi protokol PPKM di Jakarta dan 3M Dan hari ini aku kedatangan tamu spesial bos Ini bosnya bos event perlokalan di Indonesia yang eventnya udah banyak banget di Indonesia Dan tonton video sampai habis ya Si podcast ini Karena ilmunya banyak dari tamu spesial kita nih Jangan di skip Ya kan? Di skip-skip cuman mau giveaway doang lu Ngapain lu? Dan jelas Informasinya banyak ya Cara buat event Cara handle tenant brand lokal Cara buat movement Gimana sih menyatukan tenant berbagai kepala Nah intinya Tonton sampai habis Dan kita langsung kenalan Narasumber adalah orang yang paling keren nih Keren nih Pokoknya panutannya event-event yang sesepuh Dia adalah Bang Uco Halo Bang Uco Halo Halo Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Saharan Kameranya Saya biasa kameranya Ngeselin ini sumpah nih Yang buat setting ini ngeselin ini Awas biasa disini loh nih Tapi Bang Iya bingung ya Bang Uco Ini kan kita masih protokol Tapi Kita ada oleh UMKM lokal nih Bang Kan Bang Uco orangnya lokal banget Siap siap Jadi Ninja tuh kan Punya kawan lokal tuh banyak UMKM Disini ada Luxmi Cake Iya kan Cakeery Disini tuh ada Kopi susu Iya kan Bang Terus ada Yang sama Bolen pisang coklat Tapi Dan ada roti sobek Ada cinnamon roll Cuman Alangkah lebih baik Kanannya berasanya Nanti diminumnya dirumah ya Bang Iya Jangan dikasih orang Bang Oh pasti gua minum Bener ya Bang Iya Tadi kan mau gua minum gak boleh kata Ntar dulu Iya Lain sesoboh ya Saya kalau mau beliau takut saya Wah saya sih takut sih Takut lah Ntar saya gak boleh ikuti banyak Namanya Tirta gak boleh ke joklat semua Indonesia Jadi gini Bang Uco Iya Sebenernya Bang Uco siapa sih Bang Mbak sebut Uco Emang orang Batak Iya gue emang orang Batak Oh iya Nama lengkapnya siapa Bang Ahmad Iksan Nasetion Tuh Namanya sih ini ya Semarga Majendra Pahlawan Ahana Sunda Iya Itu kurang lebih lah Semarga Cuman dia gak kenal sih sama gue Oh iya itu jelas orang Iya sama-sama Nasetion doang Bang Bang Iya Awal mulanya Langsung to the point aja Bang Ada namanya Jacklot Iya Berkaitan event nih Dan teman-teman anak muda harus tahu Mungkin teman-teman tahu bahwa Jacklot tuh ada banyak kota Iya Namanya aja Jacklot Awal mulanya gimana Bang Uco bisa buat event Iya Ya kuat gitu gitu Iya ya Iya kan awalnya gue Dari seorang karyawan swasta Resign tahun 2007 tuh Karyawan apa Bang Karyawan di salah satu media lah Oh media Terus lanjut Bang Bagian Bagian eventnya gitu Bang biasa ngerjain event Gue resign niat Pengen punya Usaha sendirilah event gitu Mulai 2007 sampai 2008 Ternyata kebanyakan cobaannya tuh kan Jadi Ya baru-baru mulai usaha gitu Kadang-kadang karyawan gue tuh Nggak bisa gue gaji gitu kan Padahal waktu itu karyawan cuma tiga orang gitu kan Jadi gajiannya telat dan lain-lain Suatu hari gue ke Bobo Fair Kok Lanterin anak gue Bobo Fair lo tau gak Tau Oh acara-acara bubu itu Anak-anak gue Itu tahun 2000 2008 Berarti setahun setelah resign dong Iya Oke lanjut Setelah itu gue liat Bobo Fair Gue liat nih acara keren nih Iya kan Artinya Dia bisa menghidupi dirinya sendiri Nah gue kayaknya harus punya yang kayak Bobo Fair kayak gini gitu loh Jadi gue iseng-iseng gue tanyain tuh yang orang Bobo Fair tuh Tiketnya terjual berapa Terus Gue sama sewa but Berapa Sewanya gitu kan Gue hitung-hitung Penghasilannya cukup lah Buat Menghidupi kantor gue setahun Tanpa gue bikin apa-apa lagi gitu loh Iya kan Cuman gue harus mikirin nih di Jakarta Kayaknya Ikan apa yang gak ada ya di Jakarta gitu kan Anak-anak ada Bobo Fair Ibu-ibu ada Inacraft Ada Women Expo Banyak banget Itu jaman tahun itu Iya SMA itu bang Iya bapak-bapak ibu-ibu ada Eh bapak-bapak ada Yaikindo Iya bang Terus ada otobursa Iya bang Belum event bangunan bang Iya ada event bangunan gitu Iya bang Tapi gue liat nih anak muda gak ada eventnya gitu Jadi anak muda tuh keleleran gak jelas gue liat gitu Nongkrong di sepel lama banget gitu kan Itu zaman ada sepel tuh bang Iya sebelum sepel Sebelum tutup Gara-gara pesedot wifi gratis bang Betul Mampus Jadi beli slurpee tuh 25 ribu Nongkrongnya lama gitu kan Sama masih ada bir ya bang ya Nah betul Mampu kasar-kasar Mampu ini saling Aaaa Kerjanya bim-bim gitu Sesamnya bang Akhirnya gue liat tuh Kayaknya anak muda doang nih gak punya event nih Ya kan Jadi gue pikir Apa yang bisa di Apa namanya event Pameran yang Ini anak muda nih Barang-barangnya anak muda Kalau jualan motor gue rasa Kurang laku Karena pasti nanya bokapnya dulu kan Benar Pak saya boleh beli motor gak pak? Gak boleh pasti Gak ada duit gitu Tapi kalau Aos atau Lotingan nih Atau distro Itu pasti Mereka pada Apa namanya Gak perlu nanya bokap lah Hari gini kan Beli rata 100 ribu 150 ribu gitu kan Akhirnya gue ide bikin pameran Distro waktu itu Gue belum tau namanya Cloting atau apa Pokoknya distro Distro Namanya Gue kumpulin lah waktu itu Temen-temen clothing Sejakarta Bandung Cara nemunya gimana? Gak ada Gak ada whatsapp itu bang? Gue ada temen Ada temen yang Bisnis clothing Siapa ya? Pada waktu temen-temen Waktu itu ada Lu kenal Naid yang Oh Mas Naid Nah yang sekarang jadi Pender-pender Iya gitu Apapun Gue tanya Naid produksinya Sepatu Baju dia Gue tanya siapa dia Ngobrol lah sama semuanya Bahwa kita rencana mau bikin Jacklot Jakarta Clothing Expo Expo Clothing pertama Yang ada di Jakarta Tahun 2008 2008 Waktu itu ngobrolnya Iya Rencananya 2009 Ngobrol-ngobrol gitu Ya temen-temen tuh kritis semuanya Artinya mereka bilang Bang ini kan pertama kali nih Di Jakarta Yang mau dibuat gede Gini deh simpelnya Ada yang nanya nih Satu orang Dia bilang Pengunjungnya berapa sih kira-kira Dia bilang gitu kan Gue juga gak ngerti namanya baru mulai kan Akhirnya gue selalu ngobrol doang tuh Ya mudah-mudahan nanti 20 ribu deh Pengunjungnya 3 hari event 20 ribu Kita kalo gak 20 ribu gimana bang katanya Dia nanya lagi tuh Gue asal jawab aja tuh kan Yaudah kalo gak 20 ribu duit Sewa butuh gue balikin deh ntar Anjir Gue liat gitu kan Oh terbaik lo Pulang gue nih Apa dok Sampai rumah gue kuyang Iya iyalah Gue kebayang ngebalikin duit orang ya kan Akhirnya gue yaudah dah Biasanya orang kalo udah Masalah baru deket sama Allah Yang di atas ya Baru untuk kenal tahajud ya kan Salat duha Ya minta tolong nih jangan sampe Gue Di bawah 20 ribu Karena gue kebayang Abis Ibn balikin duit orang tuh Tuhan min 7 belum Ibn mulai tuh Gue stres tuh Kok bisa stres? Sampe gak gitu kan 20 ribu ini Gak dapat sponsor belum itu? Ada sponsor Waktu itu juga sama Dia juga berharap di 20 ribu itu Kipianya 20 ribu? 20 ribu kipianya Bisa buat sponsornya gak bang? Minuman lah minuman teh Minuman teh anak muda lah waktu itu Lagi di masanya ya kan Gue bagi-bagi aja di tiket Gue sebar 5 ribu invitation Di sekolah-sekolah Jakarta Deket-deket Senayan Kan penyinya waktu itu di Senayan Gratis tuh lu kasih tiket Gue kasihin gratis Gue yang penting hari pertama Itu jadi invitation nya buat hari pertama Yang penting hari pertama gue rame Biar gak kecewa-kecewa banget gitu Alhamdulillah nya di hari pertama itu Yang 5 ribu kita bagiin 3 ribu dateng 2 ribu ngapain? 2 ribu nya gak dateng Artinya kan kita Dijual dengan tiketnya bang Iya Nah terus Yang 3 ribu lagi orang beli Beli beneran Serius bang? Serius Berarti hari pertama 6 ribu 6 ribu Asih bingung nih gue Hari kedua ketiga kayak gimana nih ya kan Karena kan yang tau bahwa 3 ribu itu dibagiin tiket Itu kan cuman gue doang sama tim gue Karena anak-anak loadingan gak ada yang tau Orang-orang sponsor juga Oh sukses bang Tapi alhamdulillah nya Sampai hari ketiga itu Total visitor kita 40 ribu Hah? 40 ribu Itu berapa hari bang? 3 hari 40 ribu 40 ribu Itu tiket berapa bang? Tiket waktu itu cuman 10 ribu Berapa tenan? Tenan waktu itu alhamdulillah nya 160 tenan Karena gosipnya kayak gini Ini kalo misalnya gak sampe 20 ribu Mau dibalikin nih duitnya gitu Jadi tenan banyak yang Oh nothing tulus nih Ya kan kalo gue gak laku dibalikin pasti duitnya gitu Tapi alhamdulillah nya 40 ribu Semuanya happy Semuanya lancar Dan alhamdulillah Sekarang kita udah 2019 terakhir tour di 28 kota Kayak Ben aja lu Iya Visiter kita alhamdulillah udah sekitar 2,5 juta 2,5 juta ini Barat follower gue dateng semua Oh Masya Allah ya Gak catering bro Meet & Greet Meet & Greet Iya bener Awal mula kan Brenono Yang lu ajak meeting 6-7 ya Iya Kok bisa sampe 160 bang? Itu kan belum ada Whatsapp ya Kebetulan kan gue juga Sebelumnya di Jakarta Lebih dikenal orang I.O.I.O musik cadas gitu lah Iya Mereka agak-agak trust juga gitu Karena belum track recordnya juga bagus Nah itu alhamdulillah hampir 150 brand sih yang ikut Dan itu sama musik ada gak? Ada ada musik Itu tiga hari musiknya lu inget gak? Untuk pengisi acaranya siapa aja? Waktu itu Endang Sukamti ya Terus Iwi Gaskin masih cupu-cupu banget tuh Iwi Gaskin juga lagi rumayan gitu Lu keluarin duit berapa dari kocek pribadi? Gak mungkin dong Gua kan juga buat TV Gak mungkin dari pertama tuh sponsor langsung trust Lu keluarin kocek berapa itu? Gua jujur aja Jeklot pertama tuh gua udah untung He? Udah untung gua He? Iya Jadi alhamdulillah nih Iya Dan disitu gua udah-udah ketemu lah gitu Polanya bahwa ini Jeklot Bisa diapa-apain dan bisa kayak gimana Gua juga gak nyangka sekarang gitu Jadi 18 toko Terus sekarang jadi Jeklot.go.id Sekarang jadi bikin kita punya merchandise Ada brand activation juga yang bareng sama lu Awal mula mendirikan sebuah movement Atau event lah organizer Lu sebelumnya kan karyawan tiba-tiba langsung handle running 40 ribu orang 160 tenant Pasti gak? Pasti ada challenge-nya dong Challenge-nya apa sih bang? Tantangan terbesar yang lu hadepin dalam pertama kali buat itu? Ya jadi gini Kalau clothing tuh beda sama event-event lain ya Clothing tuh ownernya ternyata anak muda Jadi dia emosinya agak-agak meledak-ledak gitu loh Jadi kita Iya Jadi kadang-kadang ini karpet telat aja Oh dia udah marah-marah kayak gimana gitu kan Terus listrik namanya kita ngurus 160 tenda Listrik kan kadang-kadang pada mistake-nya kan Nah disitu kayak gitu tuh Awal-awal gua emang agak-agak keteter gitu loh Nah dari situ gua berusaha cari yang profesional lah yang bener-bener bisa nyaman gitu temen-temen itu gitu Tapi kalau menurut gua gini sih anak-anak tuh Kalau anak-anak clothingan ya yang penting tuh Pengunjung rame, daya belinya juga bagus Udah mereka kadang-kadang tenda bocor juga bodo amat Bodoh amat yang penting ada duitnya Betul Dan itu lu inget gak bang tim internal lu berapa orang bang saat itu bang? Waktu itu cuma 6 orang ya Hah? 6 orang? Lu harus 40 ribu orang? Iya jadi kita ayo beberapa orang gitu bang Lu tidur di sana berarti bang? Enggak gua tidur di rumah Oh kok kira lu tidur di sana Itu pertama kali gimana bang tempatnya? Plaza Tenggara Senayan tuh yang ada panah tuh orang lagi mana tuh Dan awam pula kan Jakarta Tadi abang bilang kan bang Uncok bilang sudah ada di total 18 ya? 18 kota 18 kota Itu di kota mana aja bang? Ya pulau, pulau mana ada pulau? Ya Sumatera ada di Pekanbaru sama Lampung Terus Jalo Jawa kita sampai Tegal ada Hah? Tegal sampai Tegal Jalot store Tegal Rame juga bang? Rumayan rame Kondes Pantura bang boleh? Jangan gitu kaya raya tuh Iya bener Terus ini bang Tungguin aja mereka panen bawang udah langsung pada ke toko Iya beneran Karena produktif mereka di pertaniannya bagus gitu Nah bang terganggu gak mereka dengan kata Jak ya? Kayaknya udah gak terganggu ya Jadi sekarang ini Nama Jeklot tuh udah Semua orang udah kaya brand Sebuah event clothing nasional gitu Awal mula tuh Ketika abang bilang Ah gua bikin kota lain lah tuh kapan bang? Awal tuh 2010 Waktu itu tahun kedua bang? Iya tahun kedua Tunggu gas langsung bang? Gua coba lima kota dulu waktu itu Anjir lu Sadis lu ya bang? Iya Alhamdulillah Kayak itu Kayak Elon Musk Peli staker nanti lu bang ya Nekat ya lu bang ya Iya Itu kalo misalkan yang pertama ternyata cuma Dapat ribu orang yang Dapat ribu orang gua yang dateng Lu kayaknya Ya gua agak Ya gua agak Tapi karena gua yakin yang di Jakarta tuh begitu Antusiasnya gede banget Ya Nah jadi gua yakin ini sebenernya Jakarta dengan kota-kota lain tuh Mirip-mirip lah dia Ininya Jadi gua yakin tuh bisa dibawa tour ya Iban ini Nah bang Tadi kan bang Ucok bilang Di awal aja udah ada sekitar seratusan lebih Tenan Berlokal It means kan berlokal UMKM bang Iya Sekarang UMKM yang Kayak barat diemong lah Udah awet sama jarkot Udah gede-gede bang Tangkapannya abang lihat perkembangan UMKM di tahun 2021 Sekarang gimana bang Dibandingin tahun 2008 dulu Ketika bang Ucok pertama kali buat Beda jauh banget ya Bedanya gimana bang Jadi dulu tuh misalnya mereka gua inget Satu tenda aja Dengan harga sewa 3-4 juta Kadang patungan tuh 2-3 brand Gitu Nah setelah itu berkembang ya kan Masuk tahun 2013 Gua liat mereka udah Makmur semua gua liat gitu ya Jadi bikin toko sendiri Sewobut sendiri Malahan butnya tuh dibangun ya Pakai rijing tuh Kayak-kayak gitu Itu yang nge-trigger gua untuk Ikutan jadi bikin brand clothing juga Gitu Brand gua Heho Oh Heho Oh Heho kan dirimu juga ya bang Iya gitu Brand gua Heho Group Indonesia tuh Jadi gua juga belajar sama temen-temen Biar gua tau kendalanya Dok ya kan Kalo gua gak tau kendala anak-anak kan gua Kesannya bodo amat gitu loh Yang penting lu bayar sewa Ya kan dan lain-lain Tapi gua pengen Mendalami lah gitu Bang Terus bang Dari event yang dikelar tadi kan Bang Uco bilang sudah akhirnya buat Toko sendiri Iya Terus Tokonya itu Kenapa malah akhirnya buat toko bang Kenapa gak fokus ke event Kenapa buat toko dan malah buat cabang banyak Itu ceritanya gimana bang Akhirnya buat jaklot store Ya jadi gini Setiap kita datang Misalnya waktu itu pernah ke Banjarmasin gitu Itu mereka nunggu setahun lagi tuh baru ketemu kita Sementara brand-brand lokal Banjarmasin kan Enggak begitu banyak ya Pertama kita datang brand lokal cuman ada dua Kedua Masuk udah ada 13 brand lokal Ya kan Nah Karena pembelian clothing ini kan gak cuman session pas event doang kan Yang lima hari event selesai Tapi Kebutuhan clothing itu kan Pada saat mereka masuk kuliah Mereka dari SMP ke SMA Itu harus kita provide gitu kan Nah jadi Gue coba bikin toko Requestnya juga tinggi Nah Alhamdulillah ya jalan sampai sekarang gitu Keputusannya gimana sih pak Kalau milih kota gitu pak Misalnya Kalau gue pertama Ya pertama gue awal bikin namanya pop up gitu ya Pop up Pop up market atau pop up store Yang gue bikin cuman dua minggu sampai sebulan Oh gitu Buat tes pasar Kayak Tegal tuh Gila Tiga hari pertama Masuk misalnya 200 juta Oh berarti oke nih sebenernya gitu kan Lalu lu buat event disana Ya Habis itu perpanjangannya toko Iya gitu Tuga juga ya Jadi kita trial aja Buat puterin barang-barang anak-anak juga sih dok Jadi kan anak-anak juga kan barangnya stak Kita puterin gitu kan Kita taruh di toko sini, toko sini, toko sini gitu Pencapaian terbesar lu apa pak? Selama 12 tahun lu di Jaklot Ya paling besar ya 2019 ya Oke bang Kita sampai 2,5 2,6 juta visitor itu kan Itu paling besar Nah itu kan ga ada musik Sorry gue potong nih 2019 lu ga ada musik lho bang Iya karena Kok bisa Gue bebasin si Teran-Telan untuk Berkreasi masing-masing Pertama gini bro Terakhir 2017 Biaya musik untuk Jaklot tuh udah gak keru-keruan menurut gue Biayanya tuh hampir 7 miliar men Sama Untuk 5 panggung Ya kan lu kebayang kan Capek bayarnya Capek bang Capek reachingnya bang Menurut lu gini Kalau yang perlu dikasih ibaratnya nih Di privilege gede tuh Pengunjung atau artisnya? Pengunjung Makanya gua rubah itu semua buat pengunjung Nah tapi musiknya marah gak bang bang bang? Ya ga ada marah tuh Buktinya sekarang mereka masih tetap ikutan Jaklot kan brand-brandnya Gitu kan Jadi kan ga ada masalah Mereka akan datang untuk brand Kalo sekarang Kalo udah benar Not only for entertainment Tapi juga Brand itu udah 80% mereka datang untuk brandnya Itu yang kejadian itu sebenernya udah gue liat dari 2016 Ceritanya bang? Ceritanya gimana? Ya bayangin segede brand Dragon Force dari Inggris Gua bayar hampir habis setengah miliar total Dibanding dengan ada salah satu brand Sale Banyakan dia gitu kan Ini gua ngapain ngabisin diri 500 miliar men gitu loh Ya kan jadi yang justru gua fasilitasi brandnya Lu mau bikin apa gitu kan Kayak gabungan Sidingrat, Tank Somnia sama Queen Beer Itu lecet yang pecah Pecah yang sampe kacanya tuh ancur ya Itu brand-brand yang hebat lebih pada main Tapi mereka ga ada yang peduli tuh Semuanya tetep nungguin rilisan mereka bertiga Gua rasa ini udah jadi fenomena Dan gua mikir ya Kalo gua yakin sih setiap brand tuh punya Inilah ya Punya apa namanya Deal sama band-band itu Ya mereka kalo mereka mau belar di boothnya masing-masing Silahkan aja Ga ada masalah gitu loh 2020 pandemi? Ya Caklot 28 Eh 18 kota 28 Dua kota baru jalan 26 gagal semua Itu gimana bang? Ya itu Perasaan lu gimana bang? Penghasilan lu dari sini Penghasilan tim lu dari sini Dan selama 2020 pandemi ini hancur lebur Gimana bang? Lu menurut lu Gimana deh soal IO yang lu rasain sebagai IO Dan solusi yang lu lakuin ke IO lu bang? Itu yang gua berdasarkan 26 kota plus Ada beberapa event gua Gua kan setelah J-Cloud Bikin macem-macem Ada Ice Cream Festival Kalo lu tau Ice Cream Festival Itu event lu juga? Gak nyabuk lu? Ada Pesta Pasta Ya gua karena suka gua saya ke Ice Cream doang Gitu loh Terus itu hampir ada 40 event tuh Batal semua tuh Ya kan? Jadi Bulan pertama stres lah Pasti semuanya juga Wah gimana nih? Apa yang bisa kita lakukan? Terus berharap Ya pokoknya ini Kalo gak ini Ramadhan Ramadhan ini gak jadi-jadi Akhirnya gua punya ide Daripada kita cuman Bikin di satu gede orang ngumpul Kayaknya itu bakalan malah gak bakalan dapet izin Yuk kita coba bikin kecil-kecil aja Misalnya kita buat namanya pop up store Atau pop up market Di 30 titik waktu itu Di Ramadhan tahun lalu Gua bikin tuh 30 Ada di Apa namanya Joglo Jadi Jakarta berapa titik Terus daerah Bogor Berapa titik Berapa titik gitu Alhamdulillah Rame gitu loh Tapi Kita pake protokol Gitu kan Jamnya juga ditentukan Tapi kalo udah Satpol bilang Ini harus ditutup Kita tutup Gitu Kita gak mau Nyolot lah Atau gimana gitu Karena tahun lalu Ramadhan lebih kenceng tuh peng Tebet sampe jadi kayak Zona perang gitu kan Iya kemarin tebet kan tuh Sempet di Orang lewat aja Gak boleh bayangin jalan Kok 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 Karena kalian tebet Tahun lalu pandemi 2020 ya Iya 2020 Di sekel loh Nah akhirnya ya kita coba bikin seperti itu Kemudian Kita mulai Belajar online Awalnya masih belajar Jadi kalo Alhamdulillahnya Transformasi temen-temen Dari offline ke online Juga ini cepet Ini temen-temen TENAN Atau temen-temen TENAN Temen-temen TENAN Temen-temen TENAN Iya gitu Kalo IO sih kalo menurut gua Kita bertahan di Klottingan gua lah Untuk Untungnya lu udah diversifikasi Klottingan ya Iya gitu Jadi Alhamdulillahnya itu Jadi minimal bisa Menggaji mereka lah Perbulannya gitu Tapi ada berita yang gila sih bang Diri lu kan buat Event yang online itu Iya Itu gimana change nya Tiba-tiba lu buat Jack Cloud online Itu heboh Endingnya gimana bang Sales nya Harusnya nih Si marketplace ini Sebenernya Tujuannya ikutnya offline sama kita Oh gitu Iya Si marketplace ini ikutnya offline Iya Harusnya Akhirnya kita teleponan Kita coba yuk online Gitu kan Kita coba online Waktu itu Kita ajak namanya Sam Ramadhan online festival Jack Cloud Kita rubah Gua juga yang Gimana ya Jualan online gua tuh Dulu-dulu Paling gak sampai 5% pengen per tahun Gua juga gak terlalu percaya sama online Awalnya Gitu loh Tapi tiba-tiba gua kaget gitu loh Kagetnya Kok ini bisa Sampai Ya gede banget gitu loh Masuk Dia bisa Banyak banget di online itu Dan Temen-temen akhirnya jadi melek online gitu loh Mau gak mau belajar Belajar nyiklannya Belajar ininya Jadi sponsor Atau jadi apa Kayak gitu loh Jadi Alhamdulillah sekarang kita udah ke 4.0 tuh nanti Tanggal 22 sampai 28 Februari nih Finalnya kita nih Di Jack Cloud Online Big Sale Online Festival gitu loh Eventnya tetap jalan Online nya gua gua kencengin gitu loh Oh berarti malah jadi telah berisnis baru Betul Jadi Banyak berkahnya sih Kalau menurut gua pandemi ini juga Kalau kita ngeliatnya ini ya Ngeliatnya bagus ya Betul gitu loh Padahal di awalnya stress banget ya lo Iya Sekarang gini deh Lu nyangka gak sih Bisa jadi Ada raksasa Retail dari Clothing brand Di Indonesia Lu Lu bakal nyangka gak Kejadian pandemi ini Enggak Kita taunya mau gak Kayak dulu taunya matahari Ramayana Iya Sekarang Bisa tiba-tiba tuh muncul Dari kalangan kita peng Iya tau Itu menurut gua gua bangga banget gitu loh Gila Iya kan Nomor 1 sales nya gitu kan Iya kan 12-12 lagi Nah Mumpen yang paling gila dari joklat digital itu Salah satunya sama brand minuman Iya Itu kenapa ya bang? Ya jadi Dari sekian brand Orang kan mikirnya sama Brand rokok Terus Brand Brand alkohol Eh Lu mikirnya gimana bang? Kok Kok bisa? Goalnya apa goalnya? Sejak 2017 udah enggak Karena setelah Pertama kali Kita lihat Banyak anak-anak Adek-adek kita SMP Yang ke joklat Gitu kan Bo Dibilangnya bocah kebon ya kan dulu kan Sampai sekarang bang Iya gitu kan Bocah kebon Udah 2021 Target lu ngapain bang Jacklot udah 12 tahun Lu udah punya toko belasan Event lu udah 28 Belum tambah online Ya Kalau gua sekarang lebih serius untuk Kebangun jacklot.co.id Ya kan Online nya Ya online nya Jadi alhamdulillah Sampai dari Mei sampai Desember Visiter nya udah 1 juta seratus Eh? 1 juta seratus 1 juta seratus orang? Ya Jadi lumayan lah untuk Embryo kecil Dan itu belum gua iklanin yang gede-gede banget Itu kok jadi selebgram Pet pro babanya mayan tuh 1,1 orang Ya dan ya total order nya juga kita syukur alhamdulillah hampir 40 ribu order dari situ 40 ribu bang Ya dari Mei sampai Itu packing nya gimana bang 40 ribu bang? Kerjasama sama gudang Ada ninja Ada ninja Kerjasama sama perusahaan gudang lah itu Ya kan Nah jadi alhamdulillah dari situ gua mau gedein lagi tuh Dok Jadi mungkin Tahun depan mudah-mudahan Bisa sampai 100 ribu order lah Kalau Lu lah buat apps? Lagi lagi proses apps nih sekarang Nah kalau lu jacklot buat apps nanti lu akan bertanding sama unicorn-unicorn nih Wah filosofi sih lu Kalau menurut gua enggak sih ya Jadi Gua buktinya tetap kerjasama sama unicorn gitu kan Oh gitu Gua tetap kerjasama Karena kan gini Kalau mereka kan punya habit beda-beda kan gitu loh Habit gua juga Beda gitu loh Mungkin yang satu bilang gajian sale Yang satu mainnya tanggal Nah gua beda lagi gitu loh Gitu dan Gua akuin memang barang gua gak sebanyak mereka gitu kan Barang-barang gua memang lebih sedikit Tapi gua punya Apa namanya Identitas Pertama Produk gua pasti asli Brand yang pengen masuk jacklot tuh banyak Sampai ada istilah di Jakarta atau di Indonesia Lu kalau mau terkenal masuk jacklot Gimana Lu bisa memisahkan kayak Tenan-tenan yang udah lama Sama brand yang baru tapi punya duit Lu gimana seleksinya bang? Nah justru itu kita perlu brand-brand baru gitu Perlu Perlu Raja-raja baru lah kalau menurut gua Makanya tetap kita Kak Gua ada namanya clothing trainer tuh Gua sediain boot tuh ukuran 5x10 Buat mereka explore Lu 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 ngebuka juga clothing trainer? Iya clothing trainer Jadi mereka silahkan jualan barangnya Ketemu customer langsung Belajar jualan langsung Silahkan Kayak gitu Gua kasih wahannya lah gitu Ini narasumber yang lebih paham daripada hostnya Biasanya hostnya gua kerjain Ini kalau gua kerjain gua dusir dari Jakarta Bang Sekarang kan ada jacklot Lampung Anak-anak Lampung tuh udah bikin Ada komunitas ya? Ada Sehatnya? Dan brandnya juga ada om Brandnya yang pertama kali kita datangin cuma 1-2 brand Sekarang udah ada 40 brand tuh di Lampung gitu Tempat paling jauh yang lu buat dimana? Singkawal waktu itu Jawa Jawa Kalimantan Barat ya? Iya Itu emang sekalian liburan anak-anak loti kan sih waktu itu Enak tuh singkawan tuh Ada niatnya quiz ga bang? Atau bagi kaos kayak Oh siap Udah disiapin pokoknya Berapa? 1-1 brand? Enggak 1-1 brand Oh kok kira 1-1 brand Gimana bang? Giveaway nya ada bang? Iya ada Tapi Wah keren ya Ini buat gua Dalamnya ada ini? Teh Oh enggak Enggak ada teh Ini ada 12 sedia ya Dari Bapak Nucok ya Secara aja simple lu subscribe sini Ninja Express ini Ya kan? Dan jangan lupa Lu follow instagramnya si Jacklot juga Jadi follow instagram Jacklot Plus subscribe si Ninja Terus abis itu lu komen Dan D-O-N-E Kedua Jawab kuisi ini Sebutkan 5 tempat Kota minimal yang dijadikan Jacklot 5 kotanya ya Jadi nomor 1 Dan Kalau sudah melakukan follow instagramnya Jacklot Dan subscribe si Ninja Express Ninja podcast ini loh Ninja talk Terus yang kedua Jawab 5 kota Tempat Jacklot diadain Nah Nanti diundi langsung Sama temen-temen dari Ninja talk Tim gua 12 orang akan mendapatkan hadiah ini Gak apa-apa ya bang ya? Siap Bang Mbak Uncok Ya Gue cuman tanya terakhir Teman buat lucu-lucuan Lu pengen tempat dimana kalau di Jakarta? Yang paling gede selain di Senayan Kalo gua tuh Cita-cita pengen nutup jalan itu ya HI itu ya Panjang tuh Wah itu hampir kejadian tuh ya kan Cuman gak jadi Gitu loh Itu kalo Demu bisa masa Jacklot gak bisa Ucok berku-berul Bener ya Demu bisa ya kan Demu bisa kok Kenapa Jacklot gak bisa diadain di HI Iya Itu aja bang Uncok Buat terima kasih ya bang bang Jawa-jawa kesini Datang Sesepuh senior Tetep pengajari ya bang Titip Amin Moga-moga tetep mengejiri yang muda-muda bang Amin Tetep diteruskan Dan terima kasih bang Uncok sekali lagi Ini jujur Senior-nya senior Hampir semua brand lokal ujungnya Gak Uncok gak makan Iya Gak Uncok loh party Iya bang bang Itu aja dari saya Diting Jatokal Retail Season 2 Sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan makan-makan apu gizi